Gambar dengan tepat. Perhatikan contoh slide berikut ini. Dalam slide ini, kita menggunakan gambar seorang tokoh, yaitu Albert Einstein, dan kutipan dari ucapan beliau. Slide seperti ini baik digunakan untuk membuka ataupun menutup sebuah presentasi. Jika kita perhatikan, slide ini secara umum sebenarnya sudah cukup baik. Walaupun demikian, kalau kita perhatikan lebih jauh, penggunaan gambar dan teks yang diletakkan di tengah-tengah slide menjadikannya terlihat umum dan standar. Anda masih bisa mengubahnya menjadi jauh lebih baik lagi. Dalam slide ini, kita tetap menggunakan gambar yang sama. Bedanya sekarang gambar seorang tokoh diperbesar dan background yang mengganggu dihilangkan. Tidak hanya itu, teks yang berisi ucapan seorang tokoh diposisikan berhadapan langsung dengan wajah tokoh tersebut. Sehingga seolah-olah dia berbicara langsung kepada audiens. Dengan posisi seperti ini, slide ini menjadi lebih menarik, lebih indah sekaligus memiliki kekuatan. Jika Anda membuat slide, posisikan gambar dengan tepat. Karena posisi gambar yang baik akan membuat slide Anda jauh lebih kuat sekaligus efektif. Itulah lima tips menjadikan slide Anda lebih baik dan menarik. Sebagai ringkasan, mari kita lihat kembali apa-apa saja yang sudah kita pelajari. Pertama, gunakan gambar dan kata kunci. Ini akan membuat pesan Anda mudah difahami. Kedua, ringkas teks dalam slide Anda. Ini akan membuat pesan Anda lebih jernih. Ketiga, gunakan gambar dan angka sehingga mampu mengunggah imajinasi audiens. Keempat, pikirkan cara untuk menampilkan slide dengan lebih unik dan menarik. Kelima, posisikan gambar dengan tepat sehingga slide Anda memiliki kekuatan. Gunakan kelima tips ini dan slide Anda akan jauh lebih baik sekaligus menarik. Demikianlah pembahasan tentang bagaimana membuat slide yang baik sekaligus menarik. Jika Anda ingin belajaran dilanjut, silakan berkunjung ke presentasi.net. Di sana Anda bisa mendapatkan e-book presentasi mengukau secara gratis yang akan mengajarkan Anda bagaimana menciptakan presentasi luar biasa. Anda juga bisa belajar dari kumpulan slide inspiratif yang akan memberi contoh langsung bagaimana slide presentasi kelas dunia dibuat. Dan jika Anda ingin memperbaiki keterampilan presentasi mengukau, jangan lupa ikuti training presentasi mengukau yang kami sajikan. Terima kasih Anda sudah menyaksikan video ini. Sampai baru kembali dalam video selanjutnya. Saya Muhammad Nur dari presentasi.net. Oke Tania, dari Dr. Mus Soeib dari Kedah. Beliau wakil Malaysia yang pergi ke Jakarta mempelajari teknik WCP tadi. Apa itu WCP? World Class Presentation. Apa tadi? Gambar. Mesti ada gambar. Mesti ada gambar. Dan tulisan itu besar, jelas, gunakan angka, bullet point tak ada lagi. Lagi satu saya tambah. Sebab kita ini orang ada di bangkitan, orang auditory. Dalam slide ceramah, kita masukkan bunyi-bunyi yang agak mendamaikan. Tapi bukan menidurkan. Kalau menidurkan itu bunyi-bunyi hipnosis. Contoh slide ceramah yang saya buatlah untuk tajuk persediaan menghadapi peperiksaan. Isinya ini kita ambil dari orang lama-lama yang dah buat. Jadi kita kembali, apa, memrefresh kembali. Jadi murid-murid tengok pun menarik. Bukan murid saja. Orang besar tengok pun menarik. Bahkan ada yang minta pun. Boleh tak kami cakap slide tadi. Yang ini kita boleh edit-edit lagi ya. Kalau orang minta itu kita bagi yang jenis gambar lah. Ini phone tadi saya pakai. Amazing kit ini. Jadi orang ini mesti menghadap ke arah tulisan. Jangan terbalik. Ini ada yang terbalik. Macam mana duduknya? Duduk gini. Ha gitu. Minta sesuai macam ini. Menghadap ke arah sana. Orang ini kena menghadap ke arah sini tulisan. Jadi kalau ada name tag terbalik itu namanya. Ha delete je lah nama itu. Buat kabur-kabur sikit. Kalau nama Hafizah jadi apa dia? Jadi lain kan? Lima peringkat persediaan menghadapi peperiksaan. Contoh. 2019. Peringkat awal. Teknik belajar. Jadual waktu. Ulang kaji. Tempat belajar. Teknik belajar. Isinya teknik belajar saja. Tapi gambarnya itu jelas besar. Dan gambar itu kita ambil yang siap. Jangan ambil gambar yang kabur. Jadual waktu. Sentiasa ulang kaji. Tempat belajar. Teknik belajar. Teknik belajar. Pakai yang sedikit gambar katak-katak macam ini. Anak-anak kalau dia tengok dia agak menarik. Jadual waktu. Gambar ini cikgu saya beli dari Shutterstock. Saya beli Shutterstock. Dia selalu buat promosi bulan Jun. Satu kali promosi dia jual gambar ini. Harga dia satu juta rupiah untuk 350 keping. Kalau hari biasa hari ini kalau cikgu nak beli gambar ini harga dia 4 dolar US gitu lah sekeping. Jadi gambar ini agak terang jelas. Jadi kenapa Kenapa tulisan yang saya buat itu boleh dibaca? Kalau tak ada tulisan gini, boleh baca tak? Tak boleh baca kan? Kenapa boleh baca? Sebab saya masukkan gradient ini. Inilah salah satu ciri-ciri. Slide about 21 ada gradient. Ini gradient ini. Saya nak cikgu semua nanti buka laptop. Belatih buat gradient. Ini jadual waktu. Ini pun sama. Ini gradient. Ini gambar asal dia. Tulisan ini tak nampak ni kelemahan. Tak nampak dibaca warna kuning. Namun, bila gradient dimasukkan, tulisan itu duduk di atas. Layer atas pada gradient. Maka, tulisan ini nampak menonjol. Gradient pun perlu kita berlatih buat. Ini pun sama juga. Jadual waktu. Ada gradient. Lebih menonjol tulisan itu. Jadual waktu. Kan tak menarik itu. Nampak tawar saja kan? Bila dia begini, dia jadi lebih menarik. Ini biasa-biasa saja. Boleh juga. Ini gambar di belakang ni gambar agak terang. Gambar di belakang ni. Kita lapih dengan gradient. Gradient ni. Gradientnya warnanya sekata. Dan kita turunkan dia punya opacity dia tu. Turunkan. Ini klik kanan. Pergi dekat format. Fill. Bila saya tarik transpiresi ke kiri, dia jadi hitam pekat. Bila kita tarik ke arah kanan, dia mula menjadi agak transparent, transparent, transparent. Kita mainkan lah. Memang agak lama menyediakan slide ni. Tapi sekali buat je. Lepas tu kita pakai berkali-kali. Sediakan nota. Yang ini, ulang kaji. Uji kaji. Ulang kaji serta-merta. Ini ulang kaji. Ulang kaji. Tengok dulu ya. Ini gradient yang diambil yang dari kiri ke kanan. Tadi dari bawah ke atas. Gradient ni satu je. Kita buat. Ni boleh pusing gini. Boleh pusing gini. Buat satu je. Untuk slide yang berikutnya, kita copy je. Copy paste. Aku nak belajar buat gradient ni. Ulang kaji. Ni gambarnya dari shutterstock. Shutterstock.com Ini juga ni gradient dari kanan ke kiri. Ini tak ada gradient. Tapi kita lapik. Ini tulisan. Kita lapik dengan satu kotak. Kotak ni kita ambil dari atas ni. Insert. Shape. Shape ni kan ada macam-macam. Ada empat segi. Ada agak bulat sedikit. Ada tiga segi. Nah, kita ambil empat segi itu. Blackout. Apa dah jadi? Gambar ni kena penuh. Penuh. Sharp gambarnya. Ini gradient. Gambar ni dia separuh. Sampai di sini saja ni. Sampai di sini saja. Jadi, supaya kita nak pasang gradient. Kita warnakan background di belakang ni. Sama dengan warna gradient ni. Lalu gradient ni kita ambil. Letak di sini. Kita pilih warna ni. Seakan-akan dia menjadi satu je. Seakan-akan ni. Antara belakang background dengan gradient seakan-akan satu. Kita pilih warna ni. Dan kita pilih warna ni biar masuk dengan warna baju ni. Bijak bagikan. Bijak bagikan masa. Bijak bagikan masa. Ini pun sama juga. Sebab gambar ni kalau kita tarik. Nak bagi hujung gitu penuh. Kadang-kadang tak berapa comel. Dia punya jam tu yang bulat tadi jadi. Dah jadi agak lonjong apa kan. Jadi, kita pakai teknik begini. Biarkan gambar tu segitu saja. Belakang ni kita warnakan. Dan kita letak satu gradient di atas ni. Jaga kesihatan. Ini persediaan kesihatan. Satu, dua. Satu, dua. Jangan sampai pengsan waktu study. Ini bukan study ni tidur. Belajar last minute dekat peksa. Letak gambar kita atas ni. Debang atas perut dia tu. Haa gitu. Kita PNG-kan gambar kita. Okey, yang ni juga. Nah, ini nak cerita pasal fokus ni. Jadi, kita ambil gambar tentang fokus. Persediaan mental. Elak memfokuskan kepada perkara lain. Okey, satu cara. Haa ini. Gelap. Gelap gambar menghadap sini. Jangan sampai anda menangis. Tapi, sangat berertinya. Satu cara untuk kita mencari gambar di internet. Haa ni ramai juga yang tak tahu. Nak cari gambar yang menarik. Baby. Kita type baby. Type di Google. Bila kita type gambar baby. Di sini akan keluar semua gambar-gambar yang sudah di-upload di Google lah. Untuk cari gambar menarik, di sebelah kanan ni ada tools. Ada tools ni. Klik sini. Tools. Dan bila klik tool dikeluaran anak-anak diri ni ada size, ada color, ada usage price, ada type, ada time. Kita pergi pada size ujung ni. Dan kita ambil size yang large, yang besar. Lalu, kita akan temui gambar-gambar yang besar. Yang boleh kita masukkan ke dalam slide ceramah kita. Macam ni dia keluar ni. Keluar tulisan. 4, 4, 8, 4. Kali 2, 9, 8, 9. Gambar ni besar. Kalau 4,000 besar. Bahkan ada gambar-gambar yang ada di Google ni boleh kita print sebagai banner. Saya klik kanan. Pergi ke slide. PowerPoint. Saya cuba paste. Penuh dah. Penuh. Ini kalau guna office 365 cikgu. Dia keluar sebelah kanan macam ni. Pilih-pilihan. Kita nak pilih macam mana. Nak klik macam ni. Wow. Sudah ada gradien. Macam ni. Sekarang ni EDD ada buat promosi eh. Office 365. Hanya RM50. Klik ni. Ini dia bagi design ideas. Dia dah bagi dah pada kita. Kita hanya tinggal pilih je. Kalau kita jenis orang yang tak pandai. Nak buat macam mana ni. Kita pilih yang ni. Yang ni besar ni. Bila besar begini. Kalau saya lah. Saya ambil gradien yang dah siap tadi. Contoh yang ni. Kita pergi dekat baby tu. Ni. Saya paste kat sini. Pushing gradient ni. Macam ni. Letak di bawah ni. Tarik ke hujung. Tarik kat atas sikit. Dia boleh letak phone di sini. Kita copy. Tak di sini. Hai. Antipuasa tak? Kita pakai phone. Ah. Pasak keramain tu. Phone sak keramain tu. Show me tak? Oni hitam. Ha. Oni hitam ni. Agak. Agak show me sikit. Itu teknik dia cikgu nak cari gambar ya. Cari gambar yang besar. Itu tengok pun comel kan. Berbanding dengan gambar-gambar yang lain. Yang agak kecil. Kecil. Lepas tu. Pudar. Nah. Ini comel ni. Ini saiz seribu enam ratus. Kali. Sama besar. Seribu enam ratus. Kali seribu enam ratus. Siapa yang dengar cerama petang ni. Belum ada anak. Diloakan ya. Dapat anak. Sesugeranya. Barakah bulan Ramadan ni. Ha. Ini kita letak. Ini gaya kita. Ini gaya. Ha. Gaya dia bagi ni. Office 365. Nak bulat begini. Nak begini. Nak begitu. Nak begini. Ha. Ha. Saya suka paparan yang seperti ini. Yang penuh gini. Ha. Persediaan orang ni. Sebelum perpaksaan. Ha. Kisah peta lalu saya nak tunjuk ni. Contoh-contoh. Ha. Ha. Ini gambar lain. Gambar ni gambar orang lain. Background tu lain. Kita gabungkan. Ha. Banyakan membaca album kan. Ha. Aisyah maaf. Ha. Saya tak nampak slide. Tak nampak eh. Ha. Kosong semua ke? Ha. Tak nampak slide tu. Bila tekan. Ha. Share screen kot. Bukan nampak semuanya. Okey. Sekejap. Mungkin sebab buka internet tadi eh. Okey. Hentikan berbagi. Saya masih ada di dalam ke? Ha. Ada. Ada. Syam. Bukan Syam nampak. Tapi slide tu tak nampak. Okey. Jom. Present now. Tolong bagitahu lah kalau keadaan berubah seperti ini. Okey. Sekarang ini 250 orang masih setiap bersama taniah semua. Dan saya belum terangkan lagi tadi. Macam mana nak buat gradient. Ya kan? Gradient. Ini gambar kata ni. Dari Google. Free je. Boleh cari-cari. Ini contoh-contoh. Ini menarik kan? Tengok besar. Okey. Macam mana nak buat gradient? Gradient. Macam ambil gambar baby ni tadi lah. Ha. Ini baby ni. Gradient ni kita gambar dah ada. Kita pergi dekat design. Insert atas ni insert. Ambil shape. Ambil kotak empat segi. Pasang di sini. Pasang kotak tu. Buang dia punya shape outline. No outline. Okey. Dah. Kemudian. Dia tak ada shape outline kan? Outline yang tak ada. Klik kanan. Turun bawah. Format shape. Dan di sini ada no fill. Kosong ada solid fill. Satu warna saja. Ada gradient. Kita ambil gradient. Okey. Gradient ni pula. Di sini ni. Di preset gradient ni ada. Yang dari bawah ke atas. Yang dari bawah ke atas. Dari atas ke bawah. Yang ni okey dah ni. Cuma kita nak tukar dia punya paparan dia. Biar jadi seperti ni. Tebal sebelah kanan, sebelah kiri tu semakin mencair. Jadi warna dia. Cantik tak warna ni? Tak cantik. Tak cantik sebab tak sekata dengan warna budak ni. Jadi so kita ubah warna. Kita boleh pilih kat sini warna. Yang kita nampak dah ada dah ni. Ataupun kita pakai eyedropper. Di bawah ni ada eyedropper. Klik eyedropper ni. Kita gerakkan benda ni pergi dekat warna yang kita nak. Yang mana? Warna ni ke? Okey. Sebelah ni pun sama. Kita guna warna yang sama juga. Cik Gunah Hisham minta mazir. Ada peserta tekan share screen. Jadi dia dah ada baku rampasan kuasa. Minta Cik Gunah Hisham untuk share balik screen. Oh hilang lagi eh? Minta yes. Peserta supaya tak klik kepada ikon present now tu. Kita bagi laluan kepada pencerama kita. Sejak ke tadi kita bagi peluang pada peserta untuk present. Okey nampak dah Cik Gunah Hisham. Nampak dah. Okey. Okey. Yang ni boleh nampak tadi cara-cara buat ni? Nampak? Cara buat tadi? Nampak-nampak. Ke ataupun kalau better untuk ulang semula pun. Seperti aku ada nampak eh. Yang ni kita pushing ke letak sebelah sini. Saya buat sebelah kanan ni eh. Ni gradient. Kita ambil insert, shape, ambil empat segini, letak di sini lah. Di sini. Dan buang dia punya outline. Warna yang ditampilkan warna biru. Di sebelah kanan sudah ada pilihan. Kalau tak ada pilihan ini kita klik saja. Klik kanan. Right click dan pergi ke format shape bawah ni. Di sini ada pilihan-pilihan. Kita ambil yang gradient. 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 Dan di sini ada pilihan ni. Cikgu pilih yang arah dia. Arah dia dari kanan ke kiri. Sebab letak sini. Tapi kalau macam tadi. Dia setelah jadi kiri kanan. Kita boleh pusing dia. Okey. Lepas bawah dia ni ada lagi pilihan. Tengok. Kita nak tebal sebelah. Lepas tu nipis sebelah. Jangan jadi daripada atas ke bawah. Dia ada daripada atas ke bawah. Daripada bucu ke bucu. Kalau macam ni kita pusing saja. Dan cara nak pilih warna. Adalah di sini ada color. Ambil color yang ada dalam ni. Kalau tak ada. Kita nak samakan dengan gambar sini. Kita klik eye dropper. Gerakkan mouse ni. Tandalah atas hidung dia ke. Mata dia ke. Kalau mata dia gelap lah. Atas hidung dia jadi merah gitu. Merah. Sebelah sini pun sama juga. Pakai eye dropper. Klik atas hidung. Jadi warna itu samalah. Dua-dua. Dan kita kena kurangkan sebelah. Okey. Contoh yang ni kita kurangkan transpirasi. Dia jadi kurang sebelah kanan. Oh tak boleh. Kita kena kurangkan yang ini. Yang ini sebelah kanan ni. Kita tarik dia punya transpirasi. Tarik. Jadi. Nampak lah. Macam seakan gambar tu bokeh. Bokeh bela gitu kan. Dan di atas ni kita boleh masukkan font. Insert. Font ambil yang hitam ni. Dunia baru. Kita pakai font ya. Cuma saya pakai bebas ya. Nah bebas. Kita pakai coklat juga. Dan kita masukkan shadow pada font ni. Shadow. Shadow. Macam tak menarik je. Shadow. Kita putihkan dia punya bingkai dia ni. Text. Text. Glow. Okey. Jadi bila ada. Glow dia ni. Form dia tu agak. Naik kan. Timbul sikit. Tapi kita tutup mulut ni bawah sikit kan. Atas ke. Ataupun. Letak di kiri kanan ni ke. Ni kena buat rapat gini. Dunia baru covid. Tak nampak. Ini slide lama ni. Ada bunyi-bunyi ni. Slide yang lama. Saya di-edit. Bunyi tu tak buang. Jadi. Orang terfokus pada baby tu. Apalagi kalau gambar ni. Ada benda-benda lain di belakang tu. Ada mainan ke apa. Jadi kita letak gradient. Dia lebih terus fokus pada apa yang nak disampaikan. Ni contohlah baby. Kalau kamera. Kamera. Ni comel pula budak ni. Ok. Next. Elak membazir waktu. Teruskan belajar. Kawal pemakanan. Kita tak letak gambar makanan. Tapi letak gambar perut kunci. Jadi ada makna lagi di sini. Jadi ini keperluan zaman terhakis ni. Oh ini bahaya sikit gambar ni eh. Berpakaian kemas pergi ke sekolah. Hari berpeksaan. Jangan sampai tak ada seluar dalam apa. Ini gambar kartun ni. Katak ni. Saya ada koleksi dulu. Banyak gambar katak ni. Sekarang ni kat mana. Ni dah pergi sekolah. Masuk pada Dewan. Dengan keratu. La 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 la. La la. Ok. Ini gambar. I'm the best. Ni dah balik. Ok cikgu. Apa yang cikgu boleh dapat petang ni? Boleh siapa dah boleh tunjukkan? Siapa pun yang ada buat. Tiba-tiba buat apa? Gradien. Gradien. Siapa dah cuba-cuba buat? Boleh tolong tunjuk dulu. Bagi saya rehat sekejap. Macam mana nak crop gambar orang lari tadi. Ok sekejap eh. Ada satu soalan nak crop gambar. Apa lagi soalan-soalan saya tak baca tadi. Ok soalan ialah cikgu. Boleh ajar masukkan gambar dalam teks? Gambar dalam teks? Ok. Lagi? Apa lagi? Ok kalau ada sebarang lagi persoalan. Para peserta boleh terus on ke mikrofon. Ataupun boleh taik dia dekat ruangan cik. Ok ada orang pertama kali dengar eyedropper. Masya Allah kesiannya. Tanya-tanya. Cikgu Afidah hari ni boleh dengar perkataan eyedropper. Selama ni dengar apa? Eyeshadow kan? Haa. 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 Ok. Nak crop gambar. Menggunakan powerpoint. Gambar tu dia ada syarat juga. Kita cuba cari gambar dia. Haa. Haa. Running man. Image, image. Klik pada image. Oh. Banyak. Cari gambar seorang dia. Oh. Oh. Saatnya 500. Tapi kecil kemana ni? Gama koci. Kita cari gambar yang besar. Ini. Tool. Set. Flash. Ok. Gambar kata ni lah eh. Alin gambar ni. Kita pergi ke slide. Ini belum belajar lagi yang ni. Kita buang dulu yang ni. Face. Ok. Kita nak fokus pada gambar orang ni sahaja. Kan? Klik pada gambar ni. Atas ni. Pergi ke kiri ada remove background. Klik remove background. Dia telah menanda keseluruhan gambar yang akan tinggal nanti. Tapi kasut tu termasuk yang akan hilang. Rambut pun juga. So, kita guna mark areas ni. Tanda kepada rambut. Ok. Kasut pun juga. Dan kasut ni juga. Kasut kanan dia. Dan klik write. Kita dah rapat gambar orang dah. Ok. Lepas tu kita cari gambar background dia. Format background. Picture. Kita ambil gambar dari gambar dari ini. Boleh. Insert. Online picture. Siapa on microphone tu? Boleh tutup dulu. Tak ada orang pun yang onkan microphone. Saya je. Oh, ya. Brushroom. Insert. 1, 2, 3. Ok. Nah, itu cara kita nak crop gambar menggunakan PowerPoint. Dan gambar belakang ni boleh kita turunkan dia punya transparent dia. Lagi agak. Agak. Agak apa dia. Cair sikit. Macam itulah. Gambar cikgu sendiri pun boleh. Tiba saya cari gambar. Insert. Picture. Gambar Dr. Rahman ni. Boleh tak gambar ni? Klik pada gambar ni dia keluar atas tu remove the account. Tapi kalau kita tak klik gambar. Dia tak keluar atas tu remove background. Klik dulu. Dia keluar remove background. Jadi keluar tempat yang dia nak. Itulah yang timbul. Jadi kita kena tanda dulu. Anda baju ni. Baju ni juga. Lengang ni juga. Yang ni tak nak. Kita klik. Make heria to remove. Tapi gambar ni syaratnya kena besar lah. Gambar ni. Lalu gambar. Dari kamera lama. Jadah jauh. Itu tak jadi juga. Contoh-contohnya. Ada kurang contoh. Ada Chrome. Untuk masukkan tulisan. Welcome. Kita pakai tulisan Broadway. Kita besarkan. Penuhnya. Gradient. Gradient. X. Picture. COVID. Kita masukkan tulisan COVID dalam. Masukkan garam COVID. Dalam tulisan COVID Sekali lagi Tulisan kat sini Insert Word Welcome I like tulisan tu Besarkan Pakai form Area black Sebab dia besar kita kecilkan sikit Klik pada font ini Klik ke Text sebelah kanan ini Text ini ada shape ada text Ambil text Klik ke huruf A Dan Radiant Picture Pilih picture ni Kita carilah gambar Gambar yang kita nak masukkan Contoh gambar ni Background ni pula boleh kita Merahkan Yang ni lebih cormai lagi kalau ada Ada bingkai text ni Glow Nah tukar warna putih Pecih kan Lebih jelas lagi Okay bahkan ada satu slide Macam ada Tak panggil tadi Di belakang dia tu ada Ada lagu Macam ni Bahkan ada video di belakang tu Yang kita boleh Phone kan Macam ni video Mahizan Tapi gambar videonya tak itu Tak bergerak Saya cuba ganti Masukkan video lain Ada ke tidak video tau ni Insert Video Besar video ni Dia kena crop dulu Crop Video pun boleh crop Video ni kena setting Dia playback secara Automatic Play secara auto Format video Format video Playback Automatic Kemudian nama kita ni Berarti di atas dia Sepatutnya Video belakang tu Lebih kecilkan lagi Panjang lah Nak buat benda ni Tapi bila kita On Balik-balik Sepatutnya Yang ni di atas Dia akan jadi Seperti ini Sepatutnya Ada kawan-kawan buat Lebih menarik lagi Gambar Hindustan sedang berjoget Tapi Malas nak siah lah Buat bulan puasa ni kan Okey ni cara dia untuk buat Tulisan welcome Buat Satu tulisan yang Besar penuh Ini Pakai Form Nama dia Broadway Formnya Kemudian Klik pada welcome Cut Dan paste kembali Sebagai picture Dalam buku ni ada Ada semua ni Pas tu dia dah siap Jadi seperti inilah Oke Oke Sekejap Ini tutup dulu Opening Slide Muka Oke Sambung eh Ukuran font Besar Mestilah ada gambar sekali Oke Cara mencari gambar Resolusi tinggi Tadi saya tunjukkan tadi Ini contoh Gambar Yang sebelah kiri ni Agak pudar Dan sebelah kanan tu Agak siap Mestilah Yang menarik itu adalah Yang sebelah kanan Jadi teknik Mencari Gambar Resolusi tinggi tadi Seperti yang saya tunjukkan Tadilah Pergi kat google Select dulu Pilih tools Cari gambar yang Saiz besar Kalau nak besar lagi Kat sini Yang besar-besar semua ni Yang besar-besar semua ni Sekejap Kita tunjuk Tidak mau dia Oke Yang ni Shutterstock.com 10 image 29 dolar 29 dolar tu 10 image Ini gambar-gambar dia ni Tambahnya besar-besar Tome-shome Tapi sini kita tak boleh download Sebab Kita tak bayar Bila kita bayar Baru dapat download Kita klik ni Dia akan jadi pecah juga Dan ini ni Saya punya Ha ni Keluar Untuk Membuat Tramah kita jadi menarik Memang kita kena Beli gambar lah Saya beli gambar Seribu gambar ni Ha ni Contoh Bicara nak bagi teramah Ni semua gambar beli Ni untuk teramah dadah Jelas tu rokok tu Bila kita zoom Ha Ha Nampak tu Dia punya apa Tembakau ni tu Ha Untuk korak Nak bagi comel Ceramah kita ni Ha Ni baby kan Baby dihujur rokok Ha tadi Ini dia punya besar gambar tu Sampai boleh tengok Ha Cap jari tu Ha Tengok cap jari tu Kalau orang belajar ilmu jari tu Tahu ni buat apa Apa makna ni Ha Punya besar gambar dia Ini yang dia beli ni Ha Gambar-gambar ni lah Yang saya ambil Saya buat Ceramah Kita crop ni Macam ni Contohnya kita klik gambar ni Masuk dalam Slide ceramah Kita kat sini Ha Kita besarkan Dia bagi gini Kalau gambar ni Kalau gambar ni boleh kita alih-alih Satu cara lagi Untuk masukkan gambar Dari dalam Dari dalam Contoh gambar ni Berada di sini Kita Klik Picture Di sini Dan pilih insert Tekan sini dan Pergi ke folder gambar tadi Ini folder gambar tadi kan Kita Insert Dari sini Jadi gambar ni Tak boleh alih Yang ini Boleh di alih-alih Yang itu Tak boleh di alih Kita boleh tambah gradient Bawah ni Tambah gradient Ni kalau kita Orang nak slide Kita bagi pada orang Dia tak boleh nak duplicate ni Kita duplicate Dia jadi Kita boleh nak Buat dua file lain Sebab gambarnya di dalam Kita ada masuk gambar Kalau ni Gambarnya boleh di adjust Size-nya ni Kalau ni Dia terus penuh Ni macam ni Kita nak buang Gambar orang ni Klik gambar orang ni Remove background Oh lambat Yang ni Lambat Saya lebih suka Pakai yang ini Hmm Kita cikgu Belum ada Perisian Photoshop 2020 Adobe Photoshop 2020 Ini sangat cepat Membantu kita Untuk mencantikkan Slide PowerPoint Nanti pergi Telegram Type Adobe Photoshop 2020 Adobe Photoshop 2020 Soal cari gambar yang besar Print Letter Ok saya masukkan gambar Orang Untuk kita Buang dia punya background Macam ni Masuk ke sini Kita nak ambil gambar dia Kita nak ambil gambar dia sahaja Kita duplicate Dan klik pada Tanda yang ni Apa nombor ni Object selection Klik select subject Kalau dulu kita kena crop Ikut Tangan dia Kepala dia Yang ni dia crop sendiri dah Kita cuma Hanya Duplicate Dekat kita masuk tu Kita tarik masuk dalam Slide kita Ini Photoshop 2020 Ok saya nak Tunjukkan juga Cara untuk Buat Bulleting Menggunakan PowerPoint Sebelum tu Kita habiskan dulu Silibus ni Ini contoh gambar Yang menarik Untuk buat slide Ok Dalam membuat PowerPoint Ada faktor Relevant Nama dia Relevant Yang sebelah kiri Gambar orang pegang Back 70% Sebelah kanan Gambar back Oso 70% Menurut anda Manakah Yang lebih menarik Jadi faktor gambar tu Sangat penting Kalau saya Belah kanan ini Kurang menarik Tak nampak Ini nampak Nampak baik Nampak kedai Terus Faktor Relevant Ataupun yang ini Kita nak Melambangkan Kebahagiaan Kucing Gambar kucing Di atas Tulisan di bawah Berbanding Yang sebelah kanan Gambar kucing Sedang terbang Tulisannya di dalam Ini lebih Dia kena Maksimalkan Masuk ke dalam Tulisan itu Hidup Bahagia bersama Sini Gambar Mwakil Dan sini Sini adalah Tulisan yang Buka Tiga patah Hidup Bahagia Bersama Ini tadi Crop tadi Remove Background Klik pada Gambar Kalau kita Tanda Presiden Photoshop Klik pada Gambar Klik pada Remove Background Ambil Gambar Tinggal Remove Background Boleh Juga Kita Crop To Shape Kita Crop Gambar Ini Buang Background Menurut Bentuk Keliling Yang Ini Kena Guna Yang Ini Apa Nama Di Atas Ini Insert Shape Ambil Yang Ini Ambil Yang Ini Boleh Kita Ikut Ikut Orang Itu Nak Buang Background Di mana Buang Di situ Dia Buka Buang Tutup Kita Tutup Depan Siapa Nama Ni Awek Ni Nia Lofa Jadi Sebenarnya Yang Ini Bukan Buang Background Tapi Menutup Background Kita Mengguna Yang Tadi Insert Dekat Shape Ambil Yang Ini Free Form Shape Lalu Kita Ikut Tapi Kena Besarkan Gambar Gambar Ikut Semua Warna Kan Warna Kuning Jadi Ikut Betul Sampai Dia Jadi Seakan Gini Sharp Dia Rapat Dengan Muka Dia Ini Pun Boleh Juga Dalam Power Power Point Betul Betul Power Ini Ikut Belakang Ini Ini Juga Agak Tidak Diperlukan Di depan Ini Pokok Pokok Ini Tulisan Ini Kita Crop To Shape Tinggal Mukul Sahaja Ini Gradient Tengok Ini Apa Tupai Tupai Ini Dia Bila Kita Letak Harga Dia Tak Menarik Ini Before Ini After Kenapa Harga Ini Naik Sebab Ada Gradient Cuba Saya cabut Gradient Tak Apa Nampak Tulisan Letak Gradient Jadi Gradient Tadi Buatnya Macam Tadi Dan Letak Di bawah Pada Tulisan Tulisan Di atas Ini Atas Untuk Mengatur Tulisan Di atas Kalau Klik Send To Back Beri Belakang Tulisan Send To Back Bring To Forward Atas Adam Nurudin Gambar Budak Ini Langkah Untuk Memasang Gradient Cara Dia Tadi Insert Shape Pakai Rectangle Pilih Format Shape Gradient Dia Pilih Linear Linear Left Atau Linear Right Tengok Kalau Ini Linear Right Dari Kanan Kiri Ada Dari Kiri Ke Kanan Kemudian Mainkan Dia punya Transpirecy Kalau Dalam Photoshop Dipanggil Opacity Ini Slide Ceramah Saya Slide Ini Sebenarnya Kalau Anda Tahu Agak Memalukan Dia Memalukan Dia Pekerja Orang Miskin Dia Punya Baju Sebenarnya Terkoyak Baju Baju Terkoyak Nampak Tapi Saya Menggunakan Gradient Untuk Menutup Baju Terkoyak Dia Tadi Dan Letak Tulisan Di Atas Ni Gradient Ini Saya Tutup Di Sini Saya Tarik Dan Letak Tulisan Di Kita Menutup Aik Dia Menutup Malu Dia Pakai Gradient Ini Kalau Kita Tak Pakai Gradient Kita Pakai Yang Biasa Biasa Ini Apa Dia Insert Shape Ambil Pak Segini Letak Gitu Nampak Sangat Kan Ada Apa Itu Ada Apa Itu Tutup Gitu Kita Warnakan Dengan Warna Apa Warna Chocolate Format Shape Color Pergi Ke Eye Dropper Color Sama Baju Dia Masih Nampak Lagi Ada Apa Tapi Kalau Ini Orang Tak Perasan Pun Yang Baju Dia Terkoyak Ini Gambar Budak Dari Internet Kita Letak Tulisan Kemahiran Ke Ibu Bapaan Satu Teknik Yang Hilang Tulisan Itu Tak Nampak Tak Jelas Letak Di Bawah Pun Tak Nampak Juga Pakailah Ini Gradient Pakai Gradient Tulisan Itu Naik Nampak Jelas Menarik Comel Ini Juga Macam Tadi Ini Juga Contoh Pegunaan Gradient Yang ini Dari Kiri Ke Kanan Ini Dari Kiri Ke Kanan Ini Juga Sama Ini Dari Bawah Ke Atas Dari Kanan Ke Kiri Satu Lagi Dalam Powerpoint Adalah Insert Shape Masukkan Bentuk Kalau Ini Gambar Orang Ini Wow Tapi Tak Ada Shape Yang Ini Sudah Ada Shape Bulat Jadi Itu Lebih Menampakkan Wow Pakai Bentuk Yang Separa Bulatang Separa Kemudian Teknik Transparent Macam Orang Nak Jual Rumah Bangaloo Ini Rumah Bangaloo Tulisan Di Atas Kocik Tulisannya Tulisan Itu Pindah Ke Bawah Dan Tak Nampak Juga Bangaloo Nak Dijual Letak Ini Letak Transparent Letak Satu Insert Shape Ini Dan Kita Transparent Gambir Secukup Rasalah Kemudian Slide Yang ke Semua Kan Nampak Ini Rumah Bangaloo Nak Dijual Nampak Separa Pun Tulisan Itu Yang Penting Sebab Nak Meniaga Kalau Ini Nampak Tulisan Amp Betul Apa Yang Ditulis Okey Teknik Lingkaran Teknik Lingkaran Ambil Bentuk Bulat Letak Di depan Gambar Budak Tulis Di sini Tulisan Letak Di sini Ini Teknik Lingkaran Namanya Macam Baby Ini Okey Tulisan Yang Dicadankan Untuk Membuat Dialog Ada Tulisan Tulisan Nama Script Script Tulisan Script Dia Agak Sengit Kesebelah Kanan Katanya Mook Orang Membaca Semakin Menarik Karena Dia Bersambung Sambung Terus Kalau Dialog Jadi Orang Baca Terus Tulisan Begini Untuk Dialog Untuk Dialog Pakai Tulisan Yang Namanya Script Kemudian Teknik Cloud Kanak Kanak Lebih Mendengar Cakap Guru Berbanding Ibu Bapanya Kita Pakai Teknik Cloud Ini Cloud Maksudnya Ini Daripada Tulisan Saja Tanpa Cloud Cloud Ini Boleh Awan Boleh Empat Segi Seperti Ini Boleh Juga Seperti Teknik Ini Teknik Fokus Kita Gelapkan Keseluruhan Fokus Pada Gambar Tengah Macam Ini Kan Nampak Semua Ini Fokus Ini Kita Tindih Tindih Gambar Ini Dengan Satu Layar Itu Apa Nama Shape Baru Di Atas Itu Cara Dia Gambar Belakang Itu Kita Copy Balik Mungkin Boleh Kita Buat Latihan Gambar Mana Nampak Sini Kita Cari Sekeping Gambar Gambar Mana Mana Gambar Okey Capta Ini Rokok Rokok Ketekorak Okey Letak Di Sini Mana Design Idea Kalau Pakai Design Idea Bawahnya Tak Nampak Habuknya Ataupun Gini Saya Copy Paste Letak Sepini Yang Yang Ini Kita Crop Crop Sampai Sini Kita Aja Dulu Tarik Di Yang Ini Kita Fokus Jadi Saya Ambil Satu Insert Shape Tutup 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 Shape Ini Kita Klik Kanan Kita Pilih Warna Gelap Hitam Dan Transparent Sedikit Okey Dah Gelap Gambar Ini Kita Copy Lagi Sekali Page Di Atas Dan Gambar Ini Kita Crop 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 Ini Ada Ada Banyak Jenis Crop Lagi Sekali Ambil Gambar Seperti Ini Yang Ini Agak Gelap Sangat Oke Nampak Difokus Difokus Pada Gambar Rokok Itu Teknik Fokus Nama Dia Ataupun Kita Ambil Gambar Menarik Juga Katakan Tidak Pada Rokok Ini Rokok Rokok Juga Okey Kita Terus Pergi Ke Slide Tadi Teknik Fokus Jadi Gambar Di Atas Ini adalah Gambar Di Belakang Yang Kita Kopi Kita Letak Di Atas Dan Kita Crop Menjadi Seperti Jadi Seolah Gambar Ini Ditebuk Dari Atas Nampak Di Belakang Kemudian Teknik Pencahayaan Banyak Ilmu Dalam PowerPoint Ini Teknik Pencahayaan Tengok Polis Sebelah Kiri Dia Berdiri Kita Tak Tahu Nak Fokus Ke mana Gambar Belah Kiri Tapi Bila Gambar Sebelah Kanan Lebih Kurang Tadi Juga Kita Gunakan Tampal Di Atas Ini Satu Shape Empat Segi Dan Tebuk Seperti Tebuk Bulat Gambar Polis Di Belakang Kita Copy Dan Kita Paste Itu Sebenarnya Kita Paste Di Atas Dan Ini Kita Ambil Warna Putih Kita Main Gradient Seolah Polis Ini Sedang Disuluh Padahal Gambar Dia Belakang Itu Hitam Gambar Dia Itu Dari Hitam Putih Gambar Asalnya Tutup Tentang Gambar Di Sini Memang Ambil Masalah Nak Buat Benda Ini Tapi Pertama Kali Saja Kita Buat Untuk Kadang Datang Kita Repel Lagi Teknik Pemilihan Warna Ada Berapa Minit Lagi Ada 10 Minit Lagi Pemilihan Warna Ini Warna Yang Tak Comel Motor Warna Hitam Merah Dia Punya Warna Merah Merah Dan Biru Macam Warna Negeri Johor Tak Menarik Dengan Motor Lebih Harmoni Seperti Ini Warna Kuning Dengan Warna Background Seakan Akan Sama Pemilihan Warna Kalau Ini Agak Mencolok Biru Dengan Kuning Mungkin Cikgu Di Sini Ada Yang Lebih Pakar Dari Sigi Visual Lebih Cantik Lepas Buat Bermilihan Warna Ini Warna Purple Hijau Orang K Kuning Biru Purple Ini Bukan Kucing Pokok Bum Okey Yang Tadi Disebut Dalam Video Arah Letak Phone Tadi Tadi Saya Tengok Iklan Di Mana Tadi Pun Ada Juga Seperti Kan Ini Gambar Orang Tulisannya Di Belakang Membelakangi Jadi Dalam WCP Word Class Presentation Yang Sebenar Yang Betul Itu Adalah Orang Ini Menghadap Ke Arah Tulisan Menghadap Di Adalah Biar 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 Di Depan Ini Kita Boleh Pusing Ini Boleh Pusing Gambar Ini Ke Atas Ini Lama Tak Main Pusing Pusing Ini Rotek Ini Boleh Pusing 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 Lagi Pusing Lagi Pakai Rotek Atas Kalau Ini Di Bawah Ini Lebih Menepati Dia Menghadap Ke Arah Tulisan Seakan Dia Berkata Kata Kalau Ini Tulisannya Di Belakang Jadi Kalau Cikgu Nak Buat Benda Untuk Sekolah Pastikan Gambar Guru Usaha Itu Menghadap Ke Arah Tulisan Itu Lepas Itu Untuk Membantu Mencantikkan PowerPoint Kita Kena Belajar Mengambil Gambar Cara Ambil Gambar Macam Mana Cara Ada Cara Juga Ada Caranya Kadang-kadang Kita Beli Telefon Mahal Sampai 34000 Tapi Tak Gerti Nak Gunakan Gambar Yang Dia Ambil Asyik Blur Je Kan Tekan Snap Gambar Ambil Dengan Ibu Jari Bila Tekan Ibu Jari Kamera Pun Bergerak Jadi Belalah Gambar Ada Satu Ilmu Namanya Roll Of Third Roll Of Third Untuk Ambil Apa Dia Kecantikan Photoshop Juga Dipengaruhi Oleh Gambar Yang Cantik Dan Indah Pelajari Tekniknya Rule Of Third Dia Begini Rule Of Third Ada Satu Kamera Yang Bermahal Dia Seperti Ini Handphone Handphone Pun Boleh Ada Handphone Huawei Kita Boleh Hadirkan Dia Dia Panggil Greek Yang Ini Pasti Gambar Yang Diambil Itu Mestilah Berada Menurut Ilmu Gambar Orang Itu Mata Orang Itu Berada Di Titik Satu Titik Ini Atau Titik Ini Atau Titik Ini Atau Titik Ini Seperti Gambar Ini Orang Itu Di Sini Nanti Saya Buka Google Type Roll Of Third Ini Cara Kita Ambil Gambar Selama Ini Tak Erti Pakai Senip Jangan Gambar Ini Cara Dia Sebenarnya Mengambil Gambar Seperti Ini Orang Berada Di Sebelah Kanan Atau Kiri Kalau Laut Macam mana Berapa Persen Pasir Berapa Persen Laut Berapa Persen Awan Itu Ada Undang-undang Dia Ada Aturan Dia Inilah Yang Dinamakan Rule of Third Jadi Orang Ini Berada Di 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 Sini Cantik Gak Bukan Cantik Orang Di Titik 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 Mana Sini 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 Kalau Pantai Di Sini Laut Di Sini Adalah Pasir Di Sini Adalah Awan Adjust Contoh Gini Ini Roll of Third Dia Ambil Gambar Botol Di Mana Botol Berada Di Titik Grip Titik Grip Sama Juga Jambatan Ini Dia Ambil Jambatan Berada Di Sini Kalau Kita Ambil Gambar Ini Mesti Kita Letak Tengah Tengah Kita Hala Ke Kira Kiri Sikit Supaya Jambatan Berada Di Tengah Tengah Itu Orang Yang Tidak Ada Ilmu Visual Tapi Hari Ini Cikgu Dah Belajar Tetap Visual Cara Ambil Gambar Ini Ambil Gambar Macik Macik Ambil Mata Dia Berada Di Sini Di Titik Elemen Gangguan Ambil Gambar Ada Gangguan Di Belakang Macam Budak Tengah Berjalan Ini Ada Baby Di Belakang Ada Makcik Ada Orang Berjalan Dia Tak Menarik Kurang Fokus Lebih Fokus Bila Gambar Seperti Ini Sebelah Kanan Ini Tak Ada Gambuan Lain Jadi Dalam Kalau Gambar Itu Tak Ada Gambar Lain Kita Boleh Baiki Gambar Ini Menggunakan Photoshop Kita Boleh Hilangkan Ada Satu Gambar Cantik Gambar Di Pantai Tapi Ada Satu Perempuan Pakai Seluar Pendek Melompat Gambar Itu Saya Delete Gambar Dia Yang Tinggal Gambar Pantai Saja Mana Dia Mana Dia Zaidah Gambar Di Pantai 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 Indah Ada Orang Beli Juga Nih Seratus Tengah Saya Bagi Dua Ratus Keping Ambil Ambil Nak Buat Apa Dia Buat Banner Buat Ceramah Buat Banner Boleh Print Satu Satu Dinding Tak Mana Gambar Itu Ini Kakak Hati Mas Ini Kita Kena Minta Bantuan Photoshop Untuk Bilih Gangguan Elemen Gangguan Dalam Gambar Saya Tunjukkan Cara Gambar Bilih Gambar Cucuai Mana Ini Gambar Fatima Pilih Tengguan 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 Gambar Gambar Lengsanya Bersih Elak Zoom Ini Untuk Lebih Landa Lagi Ini Contoh Slide Gambar Kanak-kanak Muka Boleh Dikantikan Lagi Okey Ini Tadi Skor Dalam Mengejar Matlamat Nak Tulis Bayangkan Dengarkan Rasakan Kita Visualkan Dia Okey Cikgu Ada Pertanyaan Sebelum Kita Akhiri Okey Untuk Semua perserta Saya Open Soalan Kalau Ada Sebarang Persoalan Boleh Onkan Mikrofon Okey Cikgu Nisham Saya Baca Soalan Dekat Doangan Chat Okey Persetanya Cikgu Nisham Beli Gambar Dekat Website Mana Boleh Kongsi Shutterstock.com Shutterstock.com Okey Sekejap Saya Baca Soalan Okey Ramai Yang Nak Minta Slide Yang Itu Sebut Boleh Kongsi Ke Slide Bagaimana Berserta Bagaimana Nanti Kita Bagi Yang Itulah Yang Sudah Di JPEG Okey Boleh Dan Juga Untuk Maklumat Semua Sesi Ini Telah Direkod Nanti Para Berserta Boleh Lihat Kembali Bila Tersebut Okey Okey Akhir Sekali Ada satu link Akan diberikan Nanti sebentar Untuk anda Mengisi Untuk dapat SPLKPM Jangan Left Sebab sekolah Sekarang Sedang mengejar guru-guru Yang tak cukup Ada Ada yang Tak cukup Dema Hari Saya Terlantai Darul Saya Nak Ucapkan Ribuan Terima Kasih Kepada Perceramah Kita Iaitu Cikgu Nisam Yang telah Sudi Untuk Berkongsi Mengenai PowerPoint Abad 21 Kepada Kita Semua Jadi Saya Rasa Kita Semua Agak Bertuah Kerana Saya rasa Kalau Banking Kalau Dekat luar Mungkin Sampai Beribu Mungkin Tapi Hari Ini Semuanya Satu Cuma Dan Semoga Setiap sesi Perkongsian Ini Dapat Kita Aplikasikan Untuk Kita Tambah Baik Kemahiran Dan juga Ilmu Pidikasi Kita Jadi Saya Nak Terima kasih Lagi Sekali Dan Juga Kepada Semua Pertuah Yang telah Mengikuti Perkongsian Pada Petang Ini Pertuah Pertuah